Intro Apa lagi? Halaman 7 pada surat Anissa ayat 97 Sesungguhnya orang-orang yang dibabatkan malaikat Dalam keadaan menganiaya diri sendiri Kepada mereka malaikat bertanya Dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah Para malaikat berkata Bukankah bumi Allah itu luas Sehingga kamu dapat berhijrah di bumi ini Di bumi itu Orang-orang itu tempatnya neraka jahannam Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali Yang ditanyakan pada orang-orang yang dibabatkan malaikat Dalam keadaan menganiaya diri sendiri Apakah termasuk menganiaya diri sendiri itu Orang yang mati dengan cara gantung diri Menjatuhkan diri dari gedung bertingkat Minum racun serangga Melindes kereta api Apakah nanti juga bernasib akan masuk neraka? Ya Semua orang bunuh diri itu menganiaya diri Atau kalau dengan kaitan ayah tadi Dia hidup dalam kesulitan disitu Untuk menjalankan agamanya Karena mengikuti Kalau saya melaksanakan agamanya Disini akan dikucilkan untuk masyarakatnya Akhirnya apa yang ada disitu Dia ikuti lakuni Berbuat sirik dari jalan Apapun ikut Kemaksiatan-kemaksiatan yang ada disitu Padahal dia tahu Itu larangan-larangan Allah Tapi dia laksanakan Sampai mati Diwafatkan oleh malaikat Maksudnya sampai mati dalam keadaan Menganiaya diri Maksudnya Tidak mau mengamalkan tuntunan Padahal dia tahu Perbuatan ini sirik Dia ikuti Karena takut dengan masyarakatnya Karena sendirian Maka tak ada dikata Saya di Mekah nih Terkucil lah sendirian Tidak ada teman Tidak bisa mengamalkan tuntunan agama Maka Malu tanyakan Bukankah bumi Allah itu luas Kalau memang kamu tidak bisa mengamalkan agamamu disini Sehingga terpaksa kamu harus mengikuti Kebiasaan-kebiasaan Yang menyimpang dari tuntunan agama Dengan alasan Kamu tidak ada temannya Kamu disini sendiri Kamu dianiaya Kalau mengamalkan tuntunan Mengapa tidak kamu hijrah Bumi Allah itu kan luas Kalau tidak bisa mengamalkan agamamu disini Kamu pindah tempat lain Nah sehingga Orang tidak bisa mengamalkan agama itu Alasan apapun tidak Dibenarkan Kalau memang hidupmu disitu Tidak bisa mengamalkan Kanan kirimu orang judi Orang mabuk Orang zina Orang Oh ya Lingkuannya tidak memungkinkan Kamu disitu tidak bisa bertahan Mempertahankan agamanya Terpaksa kamu harus korbankan agamanya Ikuti kebiasaan yang bejat tadi Sampai mati Itu nanti di hadapan Allah Kamu alasan apapun tidak diterima Kenapa kamu tidak mengamalkan agamamu Kalau masyarakat saya begini Saya terjepit dan sebagainya Mengapa kamu tidak pindah Buminya Allah kan luas Mestinya kamu tinggalkan tempat Kamu hijrah tempat lain Nah gitu Jadi Orang yang perintahkan oleh Allah Agama itu Kalau alasan tempat Lingkungan dan sebagainya Tidak bisa diterima Karena kalau kamu tidak bisa Menyelamatkan agamamu disitu Kamu pindah Tempat lain kan bisa Bumi Allah kan luas Kalau sekarang mungkin lah Tempat lain kan juga harus beli Ya memang beli Tempat yang mau tempat itu dijual Untuk beli tempat lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton